Bapak siap tenang saya, disini kecil saya bire, saya mati, saya mati saya, saya memperjuangkan rakyat. Gelombang besar atas aksi ribuan mahasiswa yang turun ke jalan pada Mei 1998 menjadi gerakan monumental. Karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia setelah 32 tahun berkuasa. Masa kepemimpinan Soeharto sebagai orang nomor satu di Indonesia harus berakhir setelah mendapat desakan masa terutama dari mahasiswa yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional. Berbagai aksi demonstrasi terjadi di beberapa tempat. Kuntutan reformasi masyarakat yang diwakili melalui aksi mahasiswa. Mencapai puncaknya saat mahasiswa menguasai gedung DPR-NPR pada 18 Mei 1998 dan menuntut Soeharto menurut dari kursi kekuasaan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kemis 21 Mei 1998. Awal dan akhir kekuasaan Soeharto ditandai dengan kecemasan bendara. Demonstrasi besar-besaran, penembakan mahasiswa, dan aksi masa yang memakan korban. Tahun 1966, aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut Soekarno mundur dari kursi kepresidenan justru menjadi jalan emas bagi Soeharto. Tampil bak pahlawan karena berhasil menumpas PKI dan menjadikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia ke-2 menggantikan Soeharto. Di awal pemerintahan Orde Baru, Soeharto berhasil menjalin hubungan yang baik dengan mahasiswa. Beberapa mahasiswa angkatan 66 yang turut andil dalam menumbangkan Soekarno meraih kedudukan di parlemen. Mendapat kedudukan di kursi pemerintahan membuat gerakan mahasiswa yang dulu kritis jadi reduk teratur. Terpilihnya Soeharto menjadi Presiden membuat para pecinta demokrasi terpikat dan menggantungkan banyak harapan kepada pundak. Soeharto bergerak cepat dengan program pembangunan. Indonesia pun mulai memasuki pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Modal asing pun berdatang. Perlahan tapi pasti, Soeharto mulai menumpulkan demokrasi. Soeharto juga melemahkan partai politik melalui kebijakan fusi. Atau penyederhanaan partai politik menjadi hanya tiga untuk memperkuat kekuasaan. Beberapa kebijakan pemerintah dalam membangun Indonesia dinilai sudah menyimpang. Bahkan cenderung mementingkan kepentingan golongan. Termasuk kerjasama dengan pihak asing yang dianggap tidak berhalauan kepada pembangunan yang mementingkan rakyat. Puncaknya, ribuan orang yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa dan pelajar turun ke jalan melancarkan protes. 15 Januari 1974, mereka membanjiri Jakarta. Mentang kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakue Tanaka. Tanaka dianggap sebagai simbol asing yang mesti diinyahkan. Para mahasiswa melakukan long march dari kampus Universitas Indonesia di Salemba menuju Universitas Trisakti di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Naas, aksi yang merupakan demo besar pertama di era Orde Baru ini berujung perusahaan masa. Peristiwa ini menelan banyak korban. Baik korban jiwa maupun kerugian material yang tidak sedikit. Tercatat, 11 orang meninggal dunia, 807 mobil dan motor produk Jepang luluh lantak dibakar masa. 300 orang luka-luka. 144 buah bangunan rusak berat termasuk. 160 kg emas di toko perhiasan hilang. Entah dijarah atau tidak ketemu. Besarnya demonstrasi membuat fenomena ini diberi nama Malapetaka 15 Januari 1974. Atau lebih dikenal, Malari. Pasca Malari tahun 1977 hingga menjelang tahun 1978, demonstrasi masih terus berlangsung. Pemerintah menjawabnya dengan tidak membatasi demonstrasi, namun dengan mengetatkan kurikulum agar mahasiswa lebih berkonsentrasi belajar dan menurunkan kegiatan politik. Suharto membungka mahasiswa melalui Undang-Undang Normalisasi Kampus. Daud Yusuf selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III membuat program NKK dan BKK. Penerapan sistem yang menuntut pembelajaran mahasiswa dengan mengutamakan penilaian indeks prestasi, membuat perlahan pergerakan kritis mahasiswa mulai tumpul. Di dalam kampus hanya diizinkan lembaga kemahasiswaan seperti Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa di tiap fakultas. Sikap kritis mahasiswa coba dikikis. Siapapun yang saat itu mengkritisi pemerintahan Suharto akan berakhir dengan penahanan. Peran mahasiswa secara politik sudah membeku. Bukan hanya mahasiswa, dosen pun mendapat kontrol ketat terutama yang berseberangan dengan pemerintah. Politik bangsa Indonesia tak bisa dilepaskan oleh peranan pemuda dalam mengubah arah sejarah. Sejak awal, bahkan sebelum negara ini merdeka, kaum muda seakan menjadi garda terdepan dalam membentuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pada periode sebelum proklamasi, kekuatan pemuda terletak pada pikiran untuk melakukan perubahan dalam masyarakatnya. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari kebangkitan bangsa. Kelompok muda tahun 1908 disebut sebagai angkatan pertama yang menjadi pelopor. Dari sinilah, lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian melahirkan momentum ikrar pemuda tentang bangsa, tanah air, dan bahasa persatuan, Indonesia. Pada 28 Oktober 1928. Pemuda generasi berikutnya muncul di masa 1920 hingga 1940-an. Di antaranya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Sahrir, dan Tan Malaka. Mereka adalah sedikit dari kelompok intelektual bangsa yang membangun gerakan politik untuk mengusir para penjajah. Tak jarang, perlawanan mereka berpujuk ke pengasingan. Keterlibatan angkatan muda dalam upaya kemerdekaan bangsa ini terjadi pada peristiwa bersejarah. Di mana para pemuda waktu itu, Ada Malik, Hairul Saleh, dan Sukarni menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengglo. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Atas desakan kaum muda inilah, Soekarno dan Hatta pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelahnya, para pemuda bergerak cepat dengan menyiarkan lewat radio ke seluruh pelosok Indonesia. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya di bawah kekuasaan Orde Lama, pergerakan mahasiswa kembali muncul. Kondisi ekonomi yang buruk dan kritisnya sosial politik waktu itu memungkinkan munculnya suatu angkatan baru, yaitu Angkatan 66. Mahasiswa berjuang dalam menentang rezim otoriter yang berkuasa sejak tahun 1959 ketika demokrasi terpimpin mulai diberlakukan. Kemunculan Angkatan 66 semakin eksis setelah peristiwa kegagalan kudeta 30 September 1965 oleh PKI. Peristiwa ini menjadi sejarah, di mana para pemuda tidak lagi mengusir penjajah. Melainkan melawan bangsa sendiri. Banyaknya organisasi mahasiswa kala itu membuat mereka bersatu dalam satu organisasi yang diberi nama KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Suatu organisasi yang ditetapkan agar para aktivis mahasiswa menjadi lebih terkoordinir dan mudah dipimpin. Sepanjang tahun 1966, kami melancarkan aksi-aksi demonstrasi dengan dukungan masyarakat. Kami juga mendapat kekuatan dari KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia. Dan belakangan baru terungkam. Berdiam-diam, kami juga mendapat dukungan dan simpati dari tentara nasional Indonesia. Dalam aksi demonstrasi pada 10 Januari 1966, kami mengumandangkan Tritura. Tiga, tuntutan rakyat. Yakni, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Rombakan kabinet Dwi Kora dan turunkan harga pangan. Tritura pun menjelma menjadi bendera perjuangan rakyat Indonesia di seluruh tanah air. Namun sayang, aksi mereka diabaikan Soekarno, Presiden kala itu. 25 Februari 1966, kami dibubarkan oleh pemerintah. Meskipun berumur singkat, namun apa yang dilakukan kami dengan didukung semua lapisan masyarakat, akhirnya berhasil mengganyang habis PKI. Sekaligus meruntuhkan rejim Soekarno alias Orde Lama. Titik ini menjadi awal dalam membangun Orde Politik Baru berdasarkan Pancasila dan Demokrasi. Seluruh gerakan mahasiswa yang terjadi sejak berdirinya Republik Indonesia memiliki kesamaan pola. Mereka bersatu karena berjuang dalam menghadapi musuh bersama. Kolonialisme, penjajahan, penguasa yang otoriter hingga pejabat korup yang menyengsarakan rakyat. Gerakan mahasiswa harus terus mengambil perannya sebagai pelopor perubahan dan pengawal kekuasaan. Agar sejarah yang kelam tak terus terulang. Terima kasih telah menonton!